Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. 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 wabarakatuh dengan karya beliau yang hasilin karyanya pada pagi hari ini kita berjalan bersama yaitu jejak peradaban Islam Nusantara. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini terkait masalah jejak peradaban Islam Nusantara menambah keinggungan kita, menambah kewawasan keinggungan kita tentang Islam yang ada di Nusantara. Dan yang kedua mudah-mudahan dengan berjabat buku ini, menambah semangat kita, menambah kelihatan kita, menambah giro kita berkhidmat di organisasi Nagtatul Ulama. Bapak dan saudara sekalian Insya Allah dalam 10 menit yang akan datang akan kita mulai terbiakan pada pagi hari ini. Oleh karena kepada seluruh peserta yang ada di masing-masing malah di wilayah, korang mempersiapkan diri, cari tempat duduk yang nyaman, yang enak. Ya, Alhamdulillah ini semangat dari NWC, NWC, NOS, kota Surabaya ini cukup mendapatkan apresiasi. Mudah-mudahan majaringan semuanya yang semangat di pagi hari ini, di hari minggu. Mudah-mudahan. Oh, dari Sabtu ya? Alhamdulillah. Meskipun dari Sabtu, ada waktu yang dirilakan untuk mengikuti kegiatan yang penuh manfaat ini. Mudah-mudahan Allah SWT membalas kebaikan dan keikhlasan pada jenangan semuanya. Amin. Moga barangkali ada yang produsional yang lainnya. Oke, kita jendela 3 menit, 7 menit yang akan datang akan kita mulai acara Beda Buku pagi hari ini. Terima kasih atas segala peradanya dan pengantar dari kami. Terlebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Islam yang memang hari ini luar biasa beliau, tampil di mana-mana beliau ini karena sudah diakli kepakarannya tentang sejarah peradaban Islam, lebih-lebih bicara tentang Islam Bursantara. Beliau, alam karong, Profesor Doktor Iyegaji Imam Bukwajari, yang memiliki panitia Bukwajari di Surabaya, dalam rangkaian ancara beda untuk yang dinalasannya kepada Bukwajari ini, merupakan tiga bidang yang diterima kasih. Terima kasih atas seluruh pihak, para masyarakat, para ustadz, pemurus TGNK, baik jajaran surya, maupun tanfiliat, seluruh masyarakat, ustadz, pemurus NGT, sekutah Surabaya. Terima kasih atas dukungan, partisipasi, kerjasama dan doanya, yang kita buangkan waktu pikiran tenaga dan mungkin secara finansial untuk kemajuan dan berkulangan, dan itu artinya untuk syiat agama Islam, mudah-mudahan diterima oleh Allah dan syiat agama Islam, dan menjadi sebab seluruh keluarga dan dunia kita mudah-mudahan diberikan kesuksesan oleh Allah. Yang terakhir, kami mohon maaf, kami mohon arahan, bimbingan, manakala setiap kegiatan yang kita laksanakan masih ada kekurangan, masih ada kekilauan, termasuk karena acara kita selalu kita laksanakan sejarah jaring, mungkin ada secara teknis, ada gangguan, baik sinyal, baik suara, dan sebagainya, dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah, semangat tidak hitba di dapet ulama, tidak pernah terkalahkan oleh halangan-halangan dan oleh rintangan itu. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah pelancaran kesuksesan dan kebaratah. Terakhir, sekali lagi acara ini dikemas dengan cara dialog, nanti mohon masing-masing koordinator, saya sebut, yang mulia koordinator wilayah barat, Ustaz Haji Kundari, nanti mohon bisa dipandu, dipersiapkan, karena nanti beda buku ini dikemas dengan dialog dari dua arah, siapkan supaya nanti sebaik, siapa nanti yang bertanya, mohon untuk dipersiapkan dengan baik. Oke, siap. Koordinator Surabaya Timur, Ustaz Haji Kasuno, tak lupa juga koordinator wilayah utara, Ustaz Haji Kolil, dan yang dari selatan, Ustaz Haji Mwaimin, kiranya nanti dipersiapkan dialog ini supaya berjalan dengan baik dan rancang. Pak Tersun, korang IAI, Haji Mufibin selaku penulis, Ustaz Epo juga selalu penulis, menulis, dan Yai Lohjari Syaid selaku berbanding, review untuk memberikan respon terhadap buku yang sudah tulis berikut baga beliau. Punya-punya menjadi akal jariah beliau dan mampuat bagi NO dan Islam Nusantara. Amin. Amin. Ya Rabbul Alamin. Pak Tersun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kami seharusnya. Terus lanjutkan, Yai Lohjari Sambutan, yang malah akan disampaikan oleh beliau, Ketua Pimpinan Jabal Mbuktu Ulama Atas Ramai, yaitu Kiyai Lohjari Doktor Anmari Mbuktu Zulji Mbuktu. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih. Maka di situ banyak sekali terjadi deviasi penyimpangan-penyimpangan sesuai dengan konteks yang mengikuti penulisnya, termasuk bagaimana sejarah perjualan di Indonesia itu ditulis dengan muatan bias-bias dari penulis sejarah yang ada saat itu. Nah, maka termasuk peristiwa yang terjadi di tempat ini, yaitu Resolusi Jihad, semula hilang dari fragment sejarah yang ditulis di dalam buku-buku sejarah perjuangan bahasa ini. Lalu, pada beberapa tahun yang lalu, dari hasil kajian-kajian akademis dan perjuangan-perjuangan untuk menarasikan ini secara dunia, kemudian fakta itu bisa diterima. Dan kemudian pada lima tahun yang lalu ditetapkan oleh Presiden Jokowi, hari ini dilatih dengan lima tahun hari ini. Inilah pentingnya historiografi. Dan kalau bicara tentang Islam Nusantara, itu adalah kata yang ada, kita rasakan, dalam eksistensi Islam yang ada di Indonesia ini. Tetapi perlu dirumuskan secara teknologis, kemudian dicatat dengan catatan yang benar, sehingga siapapun bisa menjajah atau bisa mengenali selama yang ada di Indonesia ini. Bapak-bapak sekalian hadirin, ini yang dapat saya sampaikan, selebihnya nanti konten buku ini atau isinya akan dibaparkan oleh Mas Eka. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh karena itu penting artinya bagi kita semua untuk meluruskan pandangan-pandangan seperti ini bahwa di dalam kajian buku ini menegaskan bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam yang masih muncul tetapi sebagaimana kita ketahui sebuah agama ketika sudah diterima oleh kita, oleh manusia itu lalu mengalami konteksualisasi dan itu akan berdialektika dengan realitas sejarah berdialektika dengan kebudayaan dan peranjapan atau tradisi lokal dan menibulkan warna Islam yang macam-macam sehingga penting di dalam sebuah kajian tentang Islam itu ada yang disebut dengan kajian Tawasan sehingga kita banyak mengenal ada hasil-hasil kajian misalnya misalnya yang memperkenalkan Islam Jawa Islam Sasar atau yang lain sebagainya tidak mengurangi sedikitpun dari kemudian Islam tetapi untuk menyatakan bahwa itu adalah hazanah yang sangat kaya di dalam Islam ketika sudah berdialok dengan realitas historis dan termasuk diantaranya adalah Islam Nusantara sebuah ekspresi Islam yang mengalami perkembangan dari awal dibawah dari para ulama ke bawah Islam ke Nusantara kemudian berdialektika dengan realitas historis di Nusantara ini maka lahirlah sebuah formula baru tidak hanya perdefinisi adalah Islam yang ada di Jawa atau yang ada di Nusantara tetapi secara epistemologis telah menunjukkan satu konstruksi bahasa Nusantara yang kemudian dikenal dengan Islam Nusantara jadi perspektif yang kami lakukan di dalam melakukan kajian dalam hukum ini lebih khusus adalah diarahkan kepada bagaimana realitas kolonialisme itu berdialektika dengan Islam bahwa di dalam subjudul itu adalah kalimat antara resistensi dan adaptasi di era kolonial dan ini nanti akan menjelaskan kepada kita bagaimana resolusi Jihad atau Pak Wadziah tentang Pak Wadziah itu menjadi satu resistensi kemudian di dalam kitab Jihad dan Pak Wadziah yang ditulis oleh Hanbron Husey, Ghazim Maskari beliau juga menyatakan keharaman bagi umat Islam penduduk Indonesia untuk memakai Jihad yang saat itu menjadi simbol-simbol dari orang-orang Belanda penjajah di Indonesia diharamkan itu adalah satu produk yang bisa disebut sebagai contoh resistensi terhadap kolonialisme yang itu tentu tidak didapati di tempat-tempat lain dan itu jenuin apa yang dari karya intrekual atau penjajah di dalam Indonesia dalam hal ini adalah GSU Mas Pali memang dasarnya ada menghasilkan perhormat Covid-19 2 minggu tapi di dalam konteks Indonesia Indonesia berhasil melakukan perlawanan secara kultural berada kolonialisme dan itu adalah senjata paling dasar sesuatu NU ini pun saat itu didirikan pada era kolonial yaitu tahun 26 cara pendiriannya tidak melakukan rapat yang resmi atau seperti deklarasi pendirian NU misalnya di tempat umum atau di hotel atau di dalam rapat-rapat umum atau sebuah konvensi tetapi didirikan pada satu momentum tersebut untuk kol kolonial bangkalan kebetulan pertemuan itu dilahirkan di Surabaya yang di inisiasi antara lain oleh Biai Kewalak Tentuloh dan juga Biai Hibuan Amtunoh acaranya kolon kebetulan Biai Kewalak Tentuloh dan itu adalah setahun wafatnya Biai Kolonial ini untuk menunjukkan bahwa perlawanan kebetulan kolonialisme itu juga menggunakan satu alat atau satu pengetahuan yaitu pengetahuan perlawanan budaya dan sejauh itu dapat dibuktikan efektifitasnya termasuk bagaimana perwajiban itu lahir itu juga perlawanan budaya bagaimana mungkin akan melakukan perlawanan masif tanpa adanya satu keyakinan yang ada di masyarakat secara luas berhadap pentingnya secara teologis saya ulangi pentingnya secara teologis untuk melawan sekutu dengan dikatakan bahwa melawan sekutu adalah wajib dan terhormati hukumnya syahid maka seluruh rakyat yang beridentitas muslim yang mendiriki keimanan kuah dan darah kata Biai terkotong-kotong kesilapan Biai sehingga mewajibkan satu pengetahuan yang luar biasa ini adalah cara-cara atau mendekatkan kebudayaan mendekatkan intelektual bukan semata-mata mendekatkan fisik yang mengandalkan senjata ya sebab melawan sekutu kalau hanya mengandalkan senjata seberapa kuat potensi yang dimiliki oleh Indonesia tetapi mereka bisa terkara karena senjata yang sangat ampun dari umat Islam Indonesia di bawah pimpinan para ulama dengan menggunakan strategi budaya atau dengan menggunakan keempatan dunia yang menjadi basis kekuatan mereka demikian yang bisa kami sampaikan selebihnya nanti mari kita ikuti paparan dari masyarakat mengenai konten atau visi ini tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesehatan di dalam kondisi yang serba sulit ini, yaitu corona yang masuk ke dua tahun kabar. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, buku ini menceritakan, membahas, mendeskripsikan tentang konnya adalah Islam Nusantara. Islam Nusantara dalam buku ini dibakui sebagai satu kansalah. Islam Nusantara sebagai satu khazanah, sebagai sebuah tradisi itu sudah jauh-jauh dari eksis di Indonesia. Tapi sebagai sebuah diskursus keilmuan, sebagai wacana keilmuan, ini kemudian diperkenalkan pertama kali yaitu oleh Azumati Azrum misalnya, melalui dipunyai Islam Nusantara, jalan-jalan global dan lokal, itu dikulis tahun 2020. kemudian beliau juga menulis berkait jaringan ulama Nusantara dalam timur tengah-jalan. Besertasi beliau itu merupakan satu diskursus Islam Nusantara yang kemudian menguatkan bahwa sahaja Islam Nusantara tidak hanya eksis, tidak hanya menjadi kasana dan eksplasi, tapi juga memiliki kineologis ilmuwan. Kemudian menjadi satu bagasa dan gerakan, ini mencuat lebih kuat paska dijadikannya Islam Nusantara sebagai tema, utama NU tahun 2015 kemarin, utama ke-33 Jumlah. Ini luar biasa, luar biasa ramah viral pada dua sisi, yang menerima dan yang menolak. Yang menolak mengatakan bahwasannya Islam Nusantara ini adalah agama baru, amiran baru, bahkan agama baru. Di sini ditegaskan bahwasannya Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan amiran baru, bukan amiran baru, tapi sebuah ekspresi dan pengalaman. Pengalaman bagaimana Islam itu didialokan dengan budaya, didialokan dengan tradisi. Sehingga di sini jangan khawatir, tidak akan merubah asas-asas keibatan Islam. Islam Nusantara tidak hendak mengubah kain kafan yang putih menjadi batik, tidak akan mengubah asas yang bahasa Arab dengan bahasa Madura. Apalagi kemudian bacaan-bacaan Al-Tur'an, bacaan-bacaan sholat itu kemudian dirubah dengan bahasa-bahasa daerah kita. Karena kita tahu semua bahwasannya Islam Nusantara itu adalah yang bersifat kezidihati, yang tanapin, yang bersifat pokok seperti rukun Islam, rukun Iman, tidak dirubah-irubah. Tapi yang bersifat mutagreiro, yang bersifat dinamis dalam Islam, itulah yang berdikilah dalam kezidihat tala ulama. Itulah adalah ekspresi, ekspresi ke-Islaman, ekspresi keberagamanan. Nah, untuk pada buku ini, dari awal memang saya sengaja tidak akan membahas secara detail dan dalam, karena kalau detail dan dalam, nanti jadikan buatan membaca bukunya. Dan biasanya dengan membaca rambu, membaca yasih, sekarang membaca bukunya ini luar biasa sekali. Nah, di sini, kami jelaskan, atau misalnya kami, Pak, Menteri-Menteri dan saya, ada beberapa kontennya. Yang pertama terkait misalnya pendahungan, ini berbicara tentang sejarah sejarah. Sampai hari ini, sejarah kan belum bisa mengeleng secara pasti, kapan pertama kali Islam datang ke sana. Dan di sebelah mana? Apakah di Sumatera Guru, apakah di Jawaburu, apakah di Maradu, itu belum ada kesepakatan yang ada pasti. Kemudian teman-teman yang mengatakan bahwasannya, tidak. Yang menyebarkan Islam di Masyarakat itu tidak pun di membanding. Tapi pada ulama-ulama Sufi, sekaligus mirahnya gawat. Seorang usaha rahmat, entrepreneurship. Sehingga beliau kemudian membangun basis-basis pasar di daerah-daerah tepi-tapi lalu. Itu yang menjadi kemudian basis Islam yang kemudian, Islam tidak. Dan yang memimpas menjadi sebuah masyarakat. Masyarakat Islam. Kemudian, manggap paskarya ya. Kemudian ini menjadi bagian tidak terbesarkan dari panggilan manggap ideologi yang menyebabkan agama Islam di musantara. Kemudian, pada bab kedua, itu berkaitan dengan genialoti akademik keilmuan ulama musantara. Kenapa ini penting untuk ditulis? Karena banyak yang menyatakan bahwasannya Islam di Indonesia, atau Islam musantara yang telah gawat Islam indah, Islam meribera, Islam yang tidak murdi, Islam sinkretik, yang terpengaruh ajaran hindu dan muda. Nah, disini kita patahkan seperti itu. Bahwasannya ulama-ulama kita, yaitu kita punya sanak keilmuan, punya transmisi keilmuan, yang menyambung dari ulama-ulama timur penang. Tapi kecerdasan ulama kita adalah bagaimana dialogkan antara teks dan konteks, antara kondisi sosial dengan teks-teks keagamanan. Kemudian, sejak kolonialisme, ini yang menjadi form buku ini, bagaimana resistensi ulama melalui ibadah haji. Karena di sana nanti haji tidak dijadikan sebagai satu ekspresi peribadatan, tapi juga sebagai spirit perlawanan. sehingga pada waktu itu seluruh bergera sekali. Perasa perlu untuk ulama-ulama masyarakat-masyarakat itu itu kemenghansi. Karena bisa dikira dijadikan sebagai acang konsolidasi untuk ketika kembali ke usantara itu melakukan pertamaran. Kemudian, ada gerakan-gerakan perlawanan ulama Buddha yang kemudian dari tradisi nanti akan dijelaskan pada saya. kemudian peradaban Islam-usantara yaitu berkaitan dengan agrokuasi budaya dan keaspensi pesantren sebagai lebih konservasi Islam-usantara. Karena dengan pesantren ini kemudian Islam-usantara sebagai ekspresi keagama-agama sekalipun sebagai otomitas keilmuan itu dipertahankan, dilestarikan, dan dilanjutkan di institusi keamanan Islam-usantara ini. kemudian bagaimana nanti pesantren juga menjadi satu bagian yang tak persisaka dalam perlawanan melawan imperialisme. Jadi nanti pementirikan pesantren saja ada katiknya. Seperti ini. Kemudian ini pendudukan Islam-usantara. Kita tahu bahwasannya Islam itu keunggatan alami, berwaku seluruh alam, tidak hanya di jazirah alam, tidak hanya di timur penah, tapi di seluruh dunia. Nah, kenisayaan bahwasannya Islam ini berwaku di seluruh dunia, maka mau tidak mau harus berkonteksualisasi, harus berdialog dengan budaya sekal. Nah, itulah konteksualisasi. Islam-usantara itu adalah dua dari konteks kestualisasi Islam yang bersifat di negus. Di satu sisi, jumlah Islam menjunjungi matahari kemanusiaan, sehingga ketika ada hegemoni, ketika ada ekonomi, kolonialisme, Islam tidak juga biar. Islam mampu meresponnya. Kemudian pesantren sebagai negara konsipasi Islam-usantara. Spesialnya seperti ini. Gantaran konsistensi lalaman atau kolonialisme berlangsung. Perlangganan Sunan Burung Jati misalnya, ketika menghalat sekaligus waktu mengusir komputis dari pelaguan Sunda Kelapa, tanggal 22 Juni tahun 1527. Itu berdepatan pada tanggal 22 Romaduk 1913. Pelaguan Sunda Kelapa ini kemudian ketika sudah berhasil ditumpas oleh Sunan Burung Jati berdasarkan dengan Tade Patah atau inilah. Kemudian pelaguan Sunda Kelapa ini namanya kemudian diganti dengan Jayakarta. Jayakarta ini menarik. Karena terinspirasi dari satu ayat Al-Quran Inna Patah menarik Pak Jati Kemudian bagaimana Komok ini kemudian menjadikan kemenangan kemenangan yang nyata Jayakarta kemenangan yang tanpunan yang sekarang menjadi Jakarta itu adalah inspirasi yang sampai hari ini tanggal 22 Juni itu dijadikan sebagai hari jadinya Kota Jakarta ini ada dalam bunuhnya Ahmad Masur Suriyah Negara Api Sejarah Kemudian Masur Sangat Kuat Jadi pada waktu itu hubungan antara ulama dan Surah Anam antara ulama dan Krakau itu sangat banonis tapi itu dimecah kemudian Pasca Al-Quran Satu berpuasa beliau dijulis sebagai Hitler Jawa karena punya busa besar yaitu membunuh 5.000 sampai 6.000 pelabak di Al-Nanur Meret itu karena disipan dan proprinasi KUC agar ulama dan kraton ini tidak jadi satu sehingga ulama-ulama di dulu pada saat itu kemudian ada beberapa tradisi misalkan yang terlahir dari efek koronialisme dan kuralisme kita tahu busa dengan tradisi yang sangat menerikan di Bantai tapi ini merupakan satu fakta menarik satu fakta sejarah menarik bahwa Jebus ini ternyata terlahir dari tradisi Tarekat Trifaiyah Tarekat Trifaiyah ini pertama kali disenyalir dibawa ke Indonesia oleh Sheikh Rumufin Adnallini dari Bandar Aceh Sheikh Rumufin ini yang punya murid namanya Sheikh Yesus Al-Makasari kemudian yang diajar oleh Sultan Agung Firta Yasa untuk pembahas ini TUC dan kala kolor respon di daerah Barta dan tradisi debus ini menjadi salah satu hal yang tidak terpisahkan dari tradisi Tarekat ini dikatakan oleh Martin dan Bersen beliau malah memilah kalau tradisi debus tradisi koweipot di Aceh itu terpengaruh oleh kufahiyah maka di Banten ini terpengaruh oleh koweipot kofiiyah namun peneliti kita juga belum paham betul secara pasti kapan debus yang sebagai tradisi koweipot pengawanan koweipot ini kemudian menjadi seni nah ini yang sampai hari ini masih belum terkecahkan kemudian baik disampaikan salah badisa provis atau melalui pengajian pengajian tanpa usaya saya berarti ada kemudian porekord kita tahu bahwasannya misalkan Santrolo Carpoges untuk menulis satu buku menarik yaitu keberontakan Tani kemudian tahun tahun 1980 1998 temuan Sarpoges ini sangat menarik karena petani Banteng itu berani melawan pemerintah itu karena ada blend of magic semacam jejaring spiritual dan ini ternyata temuan Sarpoges mengatakan pemerintah petani petani digerakkan untuk pemerintah ini oleh orang orang oleh sehingga saat itu terkenal petani petani sangat luar biasa dan tidak takut sama sekali ketika pelapan korekord pada tahun 1980 tapi dikulis di sejarah nasional ini adalah purni pemerintah petani padahal tidak ini adalah dorongan dari ulama-ulama korekord untuk pemerintah pada korekord kemudian misalkan juga terkait haji haji ini di Mekah pada waktu itu dijadikan sebagai best area untuk konsolidasi dorakan perlawanan pelawan korekord korekord sehingga pada waktu itu perlu di adakan atau ditelurkan sebuah kebijakan untuk membatasi tribuni untuk membatasi orang-orang usaha harap pergi haji tapi suruh borbong ini kemudian membahas sebenarnya yang berbahaya itu bukan tradisi hajinya tapi orang-orang yang menunjuk ilmu disana seperti sejah sejah ngawawi kemudian sejah kota termas sejah al-wilana kapung menjadi ideologi nasionalisme ideologi patriotisme orang-orang yang kemudian haji menutup berup lalu kembali ke usantara ini menjadi spirit pengucut pengelamanan yang luar biasa karena sudah didofer nasionalisme dan patriotisme oleh ulama-ulama yang berasal dari usantara ini misalnya dikayak perang perang sati tulisannya memang di jurnal-jurnal itu perang bukan perang tapi perang sati ini misalnya ada di Aceh ini banyak banyak di karyatan atau banyak ditulis di Aceh misalnya dikayak marug dagel dikayak cukur hemat dikayak perang kong dengi mungkin maksudnya pembeni karyanya dokari dikayak dikayak ini yang ditulis dengan bahasa belayu bahasa Aceh ini terilhami secara ideologis dari kitab klasik atau muslimi warna kiram ilmu ini karyanya seng abis sopan al-al-bar nah dikayak ini punya konstruksi ada dua konstruksi yang pertama konstruksi bahwasannya ulama-ulama itu adalah punya konsultasi peluwan peluwan islam itu ada dikat ulama kemudian yang kedua adalah bahwasannya konstruksi jihad dan konsep perang misad wilih itu menjadi satu perlawanan itu ada di dalam jadi kalau di Aceh itu kebelak apapun dikayatnya ayat itu namanya dikayat 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 berisi terkait penelawan penelawan perorganisme itu dinamakan sebagai dikayat perang sabb apapun jujuh dikayat kemudian next ini misalnya syahir perang sabb yang yang berinspirasi dari korek sama penia di paling luar tahun 18 19 ini dikayatnya menarik misalkan saya bacakan secara 18 harinya sabtu bulan saat ketika waktu bukul 4 jamnya itu haji berikir di kemalakan buku haji berkelian Allah datang mengamuk tawadisabar dengan tolong Tuhan malik al-jabbar serga jumeteng habislah bubar haji berkelian salju memanda hai khasir manilah tanda surga berlau dimana ada tidak dari hadir dengan serendak disitulah haji lama berdiri dikerubungi serda du holanda mencuri lupanya tidaklah diperli panalah haji ditakkan diri jadi ini pernah disenang dukungan kemudian menjadi satu alat perlawanan melalui syair dan diceritakan ketika orang sudah melindangkan ini sudah karena bayu sakal tidak menurut tidak mengerti atas bawah pokoknya ada pemeni di bawah di atas di depan langsung di semua dengan adami seperti itu kemudian next nah ini misalnya ada satu fakta menarik VOC sebagai kamar dagang India Belanda kemudian membuat satu kantor-kantor bisnis melalui pendirian pabrik gula pendirian pabrik gula ini dijadikan sebagai alat bisnis untuk menghubungkan kas-kas India Belanda untuk satu mengkapitalisasi dan mengkontasi sumber daya manusia sumber daya alam yang kedua adalah untuk membiayai peran ini ulama-ulama kita tidak tidak diam ulama-ulama kita ternyata punya taktik mendirikan pendak pesantren tidak jauh dari pabrik gula misalkan kita bisa cek tembuk itu langsung berada dengan pabrik gula kecil pendak pesantren dananya itu tidak jauh dari pabrik gula Jokal yang sekarang juga masih beroperasi pesantren lemboyo berdiri pokok tak jauh dari pabrik gula pesantren baru kemudian di tapak muda di kontak pesantren Zaino Kasan Denggung berdiri tak jauh dari pabrik gula pajarakan pesantren sama dia juga tidak berdekatan dengan pabrik gula sebagus pesantren di malam itu juga berdirinya tak jauh dari pabrik gula ini merupakan taktik bahwasannya ulama-ulama kita mau berhadapan langsung jadi institusi pesantren sebagai lembaga penjaga itu dijadikan sebagai alat perlawanan juga alat perlawanan perlawan perluman perluman perlawanan perlawan imperial nasionalisme dan perlawanan ini menjadi inspirasi dan ilham bagi kita bahwasannya Islam itu tidak apa yang terhadap sepanjang patrofisme Islam tidak hanya berkaitan dengan manatik dan tahbir Islam tidak hanya berkaitan dengan mirip dan sebagainya tapi Islam juga merespon konteks sosial konteks lokal yang itu harus dikecahkan bersama-sama dengan spirit nasionalisme yang didasari oleh iklim Islam ini adalah perlawanan generasi masyarakat kita mengkategorikan ada empat perlawanan yang dilakukan empat tipe perlawanan yang dilakukan oleh generasi masyarakat yang pertama adalah perlawanan juga melalui kitab Zia Tentak Zia Tentak yang nanti sudah disimpir oleh Pak Mokin Bin Zubri di kitab itu diterangkan bahwa saya Zia Tentak masyarakat secara pegas mengharapkan siapapun orang Islam yang menyerupai penampilannya besarnya seperti orang-orang kolonial tidak boleh memakai gasi tidak boleh memakai topi tidak boleh memakai kan pusana nakabu yang menyerupai kompeni yang menyerupai kolonialisme itu diharapkan oleh DHAJ ini satu bentuk perlawanan budaya terus kemudian ada juga perlawanan komporatif misalkan masyarakat asyarakat menolak sebagian finansial untuk pesakit tersebut dari kolonial masyarakat juga menolak bermancisipasi dalam pembuatan milisi yang dikuat oleh Belanda dan masyarakat juga menolak penghargaan dari Pantul Plus tahun 1937 yang menurut orang-orang Belanda masyarakat masyarakat ini berjasa dalam misalkan perlawan dan juga mengobankan keselam di Jawa di Madula kemudian diberikan penghargaan tapi itu ditolak oleh masyarakat 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 juga melakukan perlawanan di Jurgis misalnya ketika penolak tradisi saykiri yang dipaksakan oleh kolonial Jepang pada waktu itu untuk membungkuk 90 derajat ke alam timur untuk menanggai atau menyembah di Ramadhan seperti itu sangat ditolak oleh masyarakat kemudian yang terakhir adalah perlawanan frontal yaitu melalui fatwa dan resolusi jihad di buku ini dijelaskan ternyata Basir Asyari terlalu berkati dalam resolusi jihad yang pertama itu ada di haram 172 sampai 182 hari yang pertama adalah Basir pada tanggal 17 September 1945 1945 mengeluarkan yang namanya fatwa jihad di sabun jihad ini isinya apa berkenaan dengan buku memperangi orang kafir buku ketinggalkan memperangkan dan buku yang orang-orang mereka adalah persatuan nah itu fatwa jihad kemudian fatwa jihad ini menginspirasi lahirnya resolusi jihad 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 1 yang terakhir yang dijadikan dari tanggal 21 sampai tanggal 22 Oktober 1945 dan yang terakhir adalah resolusi jihad jihad 2 resolusi jihad jihad 2 ini dipatuhakan oleh Basir Asyari ketika sudah bergabung dengan Mas Sumi pada tanggal 7 sampai 8 Oktober 1945 itu dikeluarkan antara tim binat itu Muhammadiyah dan beberapa organisasi Islam dan organisasi itu oke mungkin cukup itu saja selengkapnya nanti ngobrol bisa dibaca ngobrol itu saya akhiri Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kira adalah buku ini Islam Sejak peradaban Islam Nusantara Itu adalah perkembangan Liberasi yang membangkannya Apalagi yang menulis Adi Agua Eja Ebu Surakaya Kita harus apasiasa Perkembangan bisa Biasanya orang Belum sudah menjadi pimpinan Dan buku Tak sempat pun bisa Tapi kalau orang Masih pimpinan dan buku Terus menulis Itu lebih Dan itu dimulai Sebenarnya dimulai oleh kristir Kristir itu Dia sempat tidak tipis Tetapi tulisannya Selalu Dan tulisan-tulisan Tidak pernah Sepanjang yang saya tahu Itu tidak terpahas Tulisannya tetap bagus Itu mungkin Cicak dari Pak Bipin Ini adalah Meneruskan Cicak Pistir Kemudian yang kedua Dari sisi konten Saya Membaca Sekilas Tapi sudah ada penyelesaian Nanti Islam yang kita Yang ada di Indonesia ini Walaupun Apa namanya Ada perbedaan Kapan datangnya Dan dimana Tetapi Yang paling penting Bahasa kita Islam Menjadi Agama yang Mayoritas Itu Pasca Wanisomo Sebelum itu Memang sudah ada Islam Tetapi Islam Tidak bisa Kemudian Tetap Mayoritas Dan Hanya bergerak Di bidang sosial Dan belum sampai Berpengaruh Di bidang-bidang politik Wanisomo itu kapan? Wanisomo Kalau diikut Dari Sunan Abdel Itu di abad ke-15 Beliau itu sampai di Surabaya Tahun 1428 Tahun 1428 Itu ada di Surabaya Sebelumnya Sebelumnya Maulana Malik Ibrahim Itu wabat Ini sudah Sebelumnya jelas Wabat Pada tahun 1499 Jadi Bahasa lainnya Saya maulana Malik Ibrahim Itu tidak ketemu sama Sunan Abdel Ini Terus Terus Iso Ratat Wanisomo Itu Akhirnya Sekarang interpretasinya Interpretasinya Itu Wanisomo itu Bukan Apa namanya Bukan dalam Pemerintahan Organisasi Tetapi Yang dibuat oleh Sejarawan-sejarawan Pemerintahan Dan itu Ada Wanisomo I Wanisomo I I Wanisomo I Tetap Sembilan Tapi Yang bapak 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 Kof Mandar Hilmi Jadi pernah Kisahren saya Jadi saya Tidak tanya oleh Orang Kisahren Namanya Ketelah Dene Dian Nur Ya Dan dia punya ceritaan Dari saya Dia itu Tidak menemukan Tek Di kuku-kuku Misalnya Bapak Ditek Super Primer Bahwa Katanya Itu Di Abad ke-18 Abad ke-15 Itu baru ada di abad ke-16 Jadi berarti Reconstruksi Reconstruksi segala Reconstruksi itu penting Karena itu Yang bisa menggerakkan Penulis-penulis segala Itu Berarti kalau abad ke Saya Abad ke Conteknya Abad ke Abad ke-15 Kita ingat ya Sultan Fatih Di Turki Itu Menguasai Istanbul Yang asalnya Konstantinapol Itu pada tahun 1453 1453 Berarti kan 1453 Sunan Amkal Berada di Surabaya Tahun 1428 Itu artinya Itu hampir bersama Ini Inilah yang nanti Diklaim Diklaim Oleh Tidak 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 Diklaim Andalusia 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 Hancur Pada tahun 1593 Itu artinya Kalau sebut 1492 Sama-sama abad ke-15 Tapi di akhir Ini artinya apa? Ketika Dunia Islam Di Timur Tengah Mengalami Masalah Islam Di Timur Jawa Masa ini Di Timur Jawa Kejumpaan Indonesia Belum 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 Ada Jawa Tapi Orang Barat Apabila itu dibilang di timur jauh atau kalau dalam masyarakat disebut asyar ul aqsa timur jauh asyar ul aqsa ini artinya apa? Islam yang masuk ke sini ini kalau tafsir yang tidak enak yang masuk ke Nusantara atau ke Indonesia adalah Islam yang sedang salah itu tafsir tidak enak artinya ketika kalah perancangan dan sana sudah jatuh tapi kan kalah di Spanyol tapi turki mudur jadi Islam itu selalu begini kalau di beberapa tempat lain itu arah di tempat lain ini di tempat gini saat kalah di tempat lain jadi gak pernah sepi dengan Islam dari masyarakat lainnya itu kontennya nah karena kontennya seperti itu maka muncul kreativitas kreativitas setelah dengan mungkin menggunakan istilah strategi biaya yang dilakukan oleh penanjur Islam jumlahnya banyak jumlahnya banyak itu pada abad ke-15 ini jumlahnya banyak terutama di Jawa tetapi kita itu ke-9 karena ke-9 cocok dengan mitologi Jawa jadi mitologi Jawa itu 9 itu terang maka para ahli sejarah itu membuat ini karena itu kan memang apa namanya realitanya ketika abad ke-15 berikutnya Islam ini peminat orang-orang itu itu walaupun Islamnya minimalis Islamnya minimalis artinya ya pokoknya lahulnya 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 sudah itu nah kemudian dikatakan Islam seperti ini 9 derajat itu orang disini nyanyi sama-sama hidup ya nyanyinya kalimah soto ke kalimah sahaja terakhir lah di lonton dengan lambat jawab terus laporan ke ayahnya sudah naftar orang melapongan sudah masuk Islam akhirnya tanpa menyadari orang disitu bahwa dirinya juga Islam tidak tahu baru diperbaiki diperbaiki ini pola seperti inilah yang terjadi dalam Islamisasi dan itu apa namanya terus berlangsung akhirnya dalam waktu di abad ke-16 atau 50 tahun atau 100 tahun ketika Afif Ossin mulai datang dari sini atau Portugis datang di sini itulah akhirnya menemukan di sini Islam juga maka perlawanan yang paling ditakuti bukan perlawanan agama lain tapi adalah perlawanan perlawanan ini otomatis apa nama para pemain Islam itu supaya bisa dapat diterima mereka tidak tidak hanya mengandalkan ilmu agama tetapi juga mengandalkan ilmu pertanian mengandalkan ilmu siasa mengandalkan ilmu dikromasi untuk bisa akan mengandalkan ilmu apa namanya yang mengandalkan katanya ada istilah begini apa itu nyali haji nyali haji itu bilang begini ajaklah mereka kepada Islam dengan mulut nggak mulut itu ajarkan mereka pada pada Islam dengan mata banyak tapi yang terakhir itu ajarlah mereka pada Islam dengan bentuk yang bukan bentuk yang belakang itu yang malam ini jalur perkawinan dan perkawinan itu ke pusat-pusat kekuasaan jadi sekarang kalau mau kahwin anaknya bunur yang bunur tapi kalau sekarang bunurnya harus hibat jadi zaman-zaman itu dan mereka apa namanya kekuasaan 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 hidup otomatis ketika awin mereka Islam dan juga para raja raja di majapain itu juga nyawidi wanita-wanita masjid kalau ini nggak usah dikitarahkan ini karena ini orang-orang sensitif kenapa? karena raja-nya tetap hidup saya nyawidi beberapa tokoh berapa raja jadi jadi Sultan apa yang berawet jaya itu kawet jatuh di dunia dan juga dan itu dari pesawat baik itu itu menggunakan serjaya budaya dengan diantara nyatuh pengawinan kemudian mengadaptasi budaya lokal untuk dijadikan budaya yang bisa terima oleh pihak yang meyakini dan pihak Islam jadi misalnya contohnya ini orang kalau semua budaya di dunia ini kalau orang meninggal mesti orang itu semua kemana saja dikubur orang datang tak sejain budaya manusia bukan agama apapun dan budaya apapun sehingga para penganjur Islam saya lebih mengatakan para penganjur Islam awal yang membuat mayoritas itu membuat kreasi 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 budaya budaya itu bukan kita kalau budaya itu namanya sunnah asana ini menurut saya jadi kalau di hadis nabi itu menceritakan Islam sunnah asana jadi kalau budaya ini sunnah ya kan dia bilang sunnah asana ya kan yang sebenarnya teman-teman sudah kita tadun gua kita bawa sunnah asana makanya ada istilah ini supaya perubahan istilah karena itu itu budaya nah dibuatlah budaya ketika berkumpul orang berkumpul nah biasanya untuk orang jawa kalau kumpul itu kan ada minumannya minumannya itu dengan keras biasanya nah ini diberi minuman yang halal kemudian orangnya diajak berpikir tapi dikir juga pada tahilannya seperti sekarang jaman itu ya pikir segera halal ini kan technya itu udah lama kalau iya sekarang itu sudah beropak selama saya si 2 jadi itu beropak selama itu yang ada tech jadi itulah diantaranya budaya akhirnya di luat seperti itu dalam tradisi Hindu misalnya 1 2 3 4 5 sampai 7 itu gak ada saya kumpul dia uji bisa jadi saya tanya orang itu apa gak ada jadi di Hindu itu yang ada orang kumpul mereka tidak kumpul jadi jadi jangan mindulah pemindulah pemindulah itu gak ada kumpul tanya-kumpul tanya jadi kita tanya pada asli yang bukan pencerama-pencerama senaruh itu tau pencerami gak tau tapi kreasi kumpat Islam kreasinya pada penanjung Islam awal kemudian ada nah dan menurut penelitiannya beberapa kredit itu berasal dari tradisi campah campah dulu kan sudah nampelnya itu dari campah hidup 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 peset nah ini ini abad 19 abad 15 itu jadi ini strategi budaya kemudian yang kedua dan ini yang dilesarikat dan yang dilesarikat ini ini dalam era yang melestari apa jadi empu ini melestari sunnah asana yang dilakukan oleh para penelitian seorang awal kalau bahasa sekarang ditetapkan sebagai penelus dari tradisi para wariswa nah gitu ini diteruskan ini strategi kita kemudian itu karena apa harusnya seperti ini karena terkevaluasi kenapa sih orang Johor tapi lebih selama ini sudah lama pengajar-pengajar sejujurnya tapi gak lumina maka dibuatlah seperti itu kemudian dibuatlah cara bertani dibuatlah apa nanti informasi pemerintahan nah itulah yang akhirnya Islam ini menjadi menjadi bisa kemudian perjuangan tidak dari apa? kalau penerjemahan penerjemahan itu tidak langsung langsung terjemah diarahkan ya ada satu buku yang apa namanya tulisan dari apa namanya Sunan Kiwi yang ditemukan di Belanda judulnya Siti Mas Arab Mas Arab kan disitu ada tulisan yang menjelaskan Al-Ulamah Warawad Al-Ulamah ditulis dalam tulisan pekor ulama itu diartikan pendeta tapi terjemah ulama nah ini kan serasa budaya bahwa Islam datang itu perhubungan merubah itu bahasanya saking anda itu percaya pada Islam itu termasuk di dalam istilah baru itu berubah jadi ulama akhirnya dibuat nama ulama itu sebagai bahasa kita itu diantaranya penerjemahan dari bahasa-bahasa Arab di terjemah ke dalam bahasa-bahasa lokal yang tidak mengunculkan problem di masyarakat jadi begitu hebat kemudian yang kedua mensejajarkan tanpa apa ya meredahkan bahasa John orang masyarakat terhadap budaya lokal termasuk budaya kris budaya huruf jadi misalnya anak coroto ya anak coroto itu dipeg tapi anak-anak itu disejajarkan itu terus berlangsung sampai hari ini yang menyesal kamekuk kakak itu jangan lupa misalnya contohnya apa jemekan ada cipupan cipupan itu dianggap itu dikira kama berdasarkan kira hukuman tapi kira hukuman lihat di surat al-arab yang namanya ada istilah hamlan kakak 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 di itu sebetulnya dasarnya itu yang bisa tersebut itu itu kakak itu yang ada kembali di baca lagi teman teman baik itu kan tapi yang ingin saya sampaikan istilah budayanya adalah meletakkan huruf wano coro dan huruf arab huruf hijajah itu sejajar dan ditulis kalau orang amin ditulis di apa di apa apa di apa itu nama 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 yang itu di itu ditulis yang ditulis sampai di madura sampai sekarang masih ditulis bukan jatuhnya 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 itu harus dipertahankan tapi harus berkembang jadi kalau dulu dulu musimnya sekarang kita ini tidak punya insya ini para orang yang buruk itu apa yang harus dilakukan tapi sekarang ini orang buruk ono dorong sama huruf akra sekarang mesti berhubungan dan realitanya seperti itu itu yang harus kita lakukan itu strategi budaya sekarang saya mungkin karena waktunya masih banyak yang menyebut saya sama tidak kawafu tidak menggunakan adalah dalam idolisasi Islam para pengayun Islam di Indonesia sama sekali tidak menyatakan nama Islam ke dalam perkebiayaan jadi tidak ada contohnya misalnya tembih awalnya di sana itu mulai dari ilmu apa ada namanya Islam tidak ada ilmu Islam tidak dimasukkan dunia 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 tidak ada apalagi negara negara Islam atau khilafah khilafah itu tidak ada produk modern itu artinya apa supaya Islam ini tidak mengklaim diri itu dibentukkan kepada budaya lokal itu kepada pesantren 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 itu tidak ada yang pakai arah saya mengajak pesantren pesantren yang yang lahir bersamaan dengan para wali itu tidak ada namanya namanya pesantren ambel rentok pesantren pesantren dagansari pesantren 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 yang yang baru-baru ya ini yang baru ya akhir abad 19 itu 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 kan tidak ada namanya terasa saling di salafiyah ia itu kalau tadi sudah tidak ada makanya ke 프로 anda itu orang tidak menggunakan namanya Islam atau nego call dan walaupun akan memasukkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan negara yang diberi nama Islam itu setelah era-era negara pertama adalah Pakistan, Tumpulia Islam Pakistan, kemudian Iran dan ada empat negara yang kecil-kecil dikongoro atau pakai nama Islam, sebelumnya tidak ada, sejarah bangsa-bangsa Islam misalnya mulai dari zaman Rasul tak pernah beberapa negara Islam yang yakin tidak ada, saya mempelajari sedara, kemudian Umayyah tak pakai Islam, Abbasiyah tak pakai Islam, Yusman tak pakai Islam semuanya kembali ke klan, nah klan inilah nanti yang dijadikan dasar bahwa itu nation state agar bangsa nanti berikutnya, jadi tidak pakai nama Islam, nah kami Islam masuk ke dalam substansi kehidupan negara itu jadi saya itu pemerintah saya terhadap kubu ini dan kubu ini saya kira bagus, banyak hal-hal yang perlu diapresiasi tetapi memang kesalahan ketik masih banyak dan nanti berikutnya harus diperbaiki untuk penerbitan yang akan datang dan hal-hal yang sifatnya yang saya sampaikan tadi yang ideologisasi Islam ketika di era modern itu perlu dimasukkan ketika Islam menjadi ideologikan masih berbenturan dengan keluarga lain maka tugas EDU ke depan sebagai strategi budaya adalah Islam menjadikan Islam dalam berbagai kehidupan adalah Islam yang susu-substantif bukan Islam yang formalis saya kira itu pemerintah saya, terhadap yang maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sekali lagi kita kasih aplaus bersama-sama yang semua perwakilan semua teman-teman Alhamdulillah Orang Kiai, Orang Ustadz, Tadirin, Yang Rauho di kantor PGNO maupun Nur Masaya, Ustadz, perwakilan MTC Siokota Surabaya di masing-masing wilayah yang sangat kami muliakan luar biasa banyak hal yang sangat menarik dari buku ini walaupun saya sendiri belum membaca tapi lewat bedak buku ini ternyata luar biasa inilah caranya kita menjadi santri yang kerdas gak baca tapi sering mengikuti acara bedak buku ini mahal harganya ini luar biasa ini NPO akan kaya ya dengan literasi ini karena bisa menjawab tentang konsep Islam Nusantara yang memang ini adalah sebuah di Komando Lewat ya Ketua Tancudia BPN Komotara BPNO ya yaitu TIN Prof. Bambang Bihaji saya tidak bersirat tentang konsep Islam Nusantara ternyata luar biasa Islam Nusantara bukan agak baru tapi Islam Nusantara Islam yang beradaptasi dengan budaya Islam maju berkirikan dengan budaya Islam mengakui keharifat lawan itu catatan-datatan yang sempat kami kami catat dari bedak buku pada siang hari ini mulai bersujukan dengan budaya bagaimana orang tak anteks dan konteks bagaimana Islam melalui akulturasi budaya yang menjaga tradisi kalau bahasa kemudian bagaimana ulama selalu membawa Islam yang prok matalil alami insya Allah kalau ini dikterasi ini bisa menjadi bagian dari cara pandang warga dan batu ulama yakin ya tilapa tidak akan pernah ada di Indonesia karena orang esmu akan tampil di depan untuk menjelaskan tentang Islam Nusantara Islam yang selalu menjaga budaya tradisi negara kesatuan Republik Indonesia Apun dan saya masih sedikit ingat ya akan disampaikan oleh Prof. Dr. Kiyadisya saya datang disirat kadangkala kita ya kalau melihat orang yang pakai bubar itu kadangkala melihat kita bersalah pakai batu itu ya itu dianggap kurang Islam kurang Islam padahal batik itu adalah budaya hindu misya tidak contoh Islam Nusantara daripada dia mau pakai jubah jubah lebih baik sholat amin batik itu bagian contoh Islam Nusantara Alhamdulillah luar biasa ya paparan dari Kedua Narasumber dan juga tanggapan respon dari Prof. Dr. Kiyadisya Imam Gozo Nusantara kiranya akan bertambah dalam dan akan bertambah sempurna manakala kita akan dialog bersama-sama baik yang ada di Aula kantor PCN Kota Sudabaya maupun teman-teman para masyair para ustaz pengurus MIT yang ada di masing-masing lokasi wilayah barat timur selatan dan utara karena itu untuk pertanyaan ini kami beri waktu perwakilan ya satu masing-masing wilayah nanti akan kita buka kembali kenapa satu karena takutnya nanti walaupun satu tapi kepanjangannya tiga nah ini ya kita tak bayangkan nanti akan selesai dan saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada Bapak Anang Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Matur Suwan Pak Anang terima kasih dan kegiatan hari santri pada tahun-tahun yang terima kasih kami beri waktu mohon yang pertama izin untuk memberi waktu teman-teman audien yang hadir di kantor PGN Okota Surabaya mohon sebutkan nama ya dari MDC mana satu aja dulu satu mawar mana ini tetapun kita disini aja ya yang tua dulu yang sepul depan ini silahkan silahkan yang kedua dari pelanggar santri dari wilayah barat siapa namanya yang tanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya dari terakhir terakhir salam wa laikumsalam wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam kami rakis cintamatan jaringan Yang pertama yang ingin kami tanggapi dari ini secara seluruh yang sangat-sangat bagus dan sangat dibutuhkan oleh Utamanya tentunya warga Nabi dan ini betul ketika pertama sudah bagus hanya ada sana-sini yang secara tulisan masih kurang sempurna dan ini saya melihat juga seperti Buku hajinya Pak Prof. Yai Mbazali yang tentang haji yang setelah tarpitan pertama dua hal semuanya adalah Penyempurnaan dan ini kami harapkan juga setelah tarpitan pertama ini akan terbit buku-buku tarpitan kedua ketiga dan seterusnya yang lebih sempurna lagi Di halaman 20 seperti ada bahasa-bahasa kata perlawanan melalui keaksaraan ini berkali maksudnya keaksaraan perlu Halaman 220 Kemudian di halaman 269 Kemudian di halaman 271 Kemudian di halaman 271 Kemudian di halaman 281 Ada 해� itu tidak ada perhatian besar pada perjuangan kemerdekaan itu tidak ada karena di tengah-tengah yang dikata perjuangan melawan kemerdekaan itu barangkali seperti itu maksudnya apakah yang salah tulis mohon koreksi nanti dan yang selanjutnya kami sangat berharap setelah penulisan buku-buku ini memang bahasanya bahasa yang tinggi yang bisa dikonstruksi oleh para agresi, yang sementara sebenarnya yang paling kita harapkan adalah anak-anak kita semuanya kita sebenarnya membongkar membongkar sejarah yang selama ini dikunci-kunci oleh pemerintah dan untuk ini barangkali perlu dibuatkan buku perjilin atau bagaimana melihat kompleksnya masalah yang perlu diketahui ini dengan bahaya bahasa-bahasa yang sangat sederhana yang bisa diperlukan oleh anak-anak cucu kita ini yang barangkali yang kami menjelaskan daripada barangkali Pak Mahfidin atau Pak Eka barangkali yang semuanya ini yang kami harapkan sekarang lagi yang terakhir saya ingin bahwa buku ini bisa dikonsumsi oleh anak cucu kita yang barangkali selama ini dulu mengerti tentang sejarah perjuangan mbak-mbak kita utamanya dari Wimna yang begitu besar perjuangan beliau ternyata di abaikan itu saja oleh pemerintah kita ini yang saya inginkan terima kasih salam wa'alaikum 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 terima kasih Yai Habza dari Gayukan perwakilan dari wilayah barat selatan selatan selanjutnya Surabaya wilayah barat tempat di lakar santri Halo Assalamualaikum 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 Melaporkan bahwa alakar santri ada udur syari karena lampunya mati jadi gak bisa zoom melalui layar jadi hanya lewat hp ini oh ya silahkan bertanya bertanya ya bagaimana kaitannya sekarang Islam Nusantara di tengah-tengah masyarakat yang berkembang bagi selain lahiyin yang dicap bahwa itu adalah dikaitkan dengan ideologi ini saya mempunyai saran hendaknya katanya Bisri itu kan Mustafa Bisri jangan ditarifkan tetapi bahwa Islam Nusantara itu adalah Islam peradaban yang dimana Islam yang masuk di Nusantara itu dikembangkan dengan alat Nusantara oleh Wali Sembilan nah ini harus terus selalu didengungkan sehingga Islam itu bukan takrif bukan Islam Nusantara tidak ada tetapi Nusantara itu adalah cara memasukkan Islam di Nusantara seperti itu itu pemikiran saya terima kasih terima kasih untuk Surabaya Parat memang terima kasih tetap mengikuti siap pakai HP pakai HP pakai HP selanjutnya untuk Surabaya Utara Ustaz Holil siapa yang bertanya Mombok silahkan Surabaya Utara itu seharusnya alaman 16 bukan alaman 14 lalu yang menurut kefaktisi pendahulan as'ariah dialaman 36 itu madab as'ariah ini mohon diterima lagi yang ini ke menurut ditulis oleh sarjanawan atau sejarawan dan kalau sejarawan itu mohon dicantumkan namanya supaya anak nanti itu tanya tahu siapa yang menurut sejarah lalu di daftar isi bagian 4 halaman 243 di buku dipulis itu halaman daftar isi halaman 241 ya diametika di daftar isi halaman 224 dibuku halaman 222 terima kasih karena pembaca itu langsung biasanya yang sudah sering membaca itu di daftar isi dibuka ini coba atau tidak terima kasih jadi saya wassalam amal wassalam 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 selanjutnya Turabaya Timur Haji Masno minggu koordinatornya bisa bertanya tebutkan nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sesuatu dengan top-top isi menurutnya terlalu bergantinya karena itu terbisa terkait dengan hati-hati yang warahmatullahi wabarakatuh padahal maksudnya itu tidak terlepas dari sektor yang bisa ini sebetulnya ikonis pokok ada juga mungkin dari golongan Alhamdulillah yang mana nantinya akan menjadi asalnya peninginan kita bahwa musantara itu pada peringkannya adalah ayat atau aneh armen dari latar keislaman sehingga apa ketika kita bisa menganggap itu semua setidaknya rasa memiliki yang manusia musantara ini karena kenapa makanya itu kita galilai dari kesempatan dan ilang sebab bakal lupa itu akan diklaim oleh kita saja menurut bahwa saham kekeninginan memang besar itu adalah tapi menjadikan ini akan menjadi bersama bagi orang-orang lain yang notabili sekarang itu malah-masan informasi lebih cepat dengan media komunikasi yang begitu cepat internet begitu makin juga pengaruh dalam kemudian jadi yang bayang adalah dasar penyusuhan yang mungkin belum menganggungkan orang-orang lain misalnya adalah sektor lain sektor yang biasanya dikalkan dalam resensi itu adalah apa penduduk yang beruntakan adalah wakannya yang menjadi apatma yang itu adalah sektor yang berada sektor kemudian yang berkata kedua bagi orang-orang kita nanti kan bisa melakukan sebuah eksistensi dari yang lain khususnya bagi orang komunitas karena ini membandingkan komunitas dari adik agama iklan yang bisa anakan harus berkibat bertuah membalik kepada negeri yang ada yang terhuti saya inginkan satu pertanian yang kita berkata dua yang ingin saya menanyakan adalah bagaimana kita mempunyai jawaban yang pas yang politik yang 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 mana ini akan bisa melakukan yang orang yang berkata di suara dan diri tanyaan tiga adalah yang saya menangkap dalam pengamaran tadi bahwa islam musyak itu dibuat sebagai komunitas ketika keseorang semua itu di kesehatan kesehatan di kesehatan 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 itu berkesehatan apa yang cukup di kemahuan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh permintaannya sebisa mungkin kajian-kajian seperti ini diperbanyak dan penampilannya ditulis secara berjilid supaya tidak terlalu abel, tidak terlalu banyak halaman sehingga punya untuk dipelajari jadi permintaannya ditulis atau dicetak kembali berjilid atau ya berseri berseri atau tematik kemudian yang ketiga bahasanya yang terlalu ya terlalu intelektualis, tidak akademik mungkin dibahasakan dengan bahasa yang muda itu dari selatan untuk perhampilan wilayah barat ini ingin bertanya tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia dengan bahasa yang tidak harus mengandung keadaan Islam Nusantara kemudian yang utara ini juga Bapak PNI bertanya banyak tentang koreksi tulisan dan juga termasuk penulisan halaman yang salah tidak sesuai dengan urutan-urutannya terus nanya kata yang benar itu sejarah apa sejarah atau yang keempat mohon nama sejarahnya ditulis kalau memang ada yang keempat dari wilayah timur ini tadi kurang begitu jelas tapi sedikit banyak saya bisa menangkap tentang perjuangan pesantren dalam sejarah Indonesia selama ini yang kedua yang kedua madhapnya apa kira-kira apakah madhapnya juga info apa madhapnya bahabi yang dulu-dulu para kejua kejua termasuk di awal semula atau yang lain mungkin yang dimaksudkan ke sana kemudian yang terakhir yang barusan dibanggil oleh Pak Abu Sam Suri dari Tegal Sari bertanya tentang istilah Islam Nusantara apakah tidak baik dengan menggunakan istilah Islam Indonesia kemudian yang kedua apa beja atau mungkin ingin tahu tentang eksistensi Islam Jawa apakah kaitannya dengan Islam di Maluku Islam di Sumatera apakah ada kaitannya dalam perkembangan Islam Nusantara seperti ini karena yang banyak dikenal adalah Islam yang ada di Jawa mungkin itu saya hanya mewakili waktu selanjutnya kami persilakan kepada kedua orang baik maksud Pak Yasir dan teman-teman sekalian yang sudah mengajukan komentar kritik atau pertanyaan semuanya kami terima dengan baik dan mudah-mudahan ini nanti bisa sebagai bagian penyimpunan dari karya kami selanjutnya dan saya juga menyampaikan terima kasih untuk apresiasi dari Imam Imam Bazar Said memang penulis ini bukan soal yang mudah dan kami terinspirasi dari profesor dari Pak Yasir ini juga beliau sebagai pengurus surya tetapi buku-bukunya yang ditulis dan sudah terbit bersamaan dengan pengurusan ini juga ada dua atau tiga alhamdulillah alhamdulillah tiga buku yang terjudul Surabaya Kota Pahlawan Santri ya itu saya kira teman-teman juga sudah punya bukunya Surabaya Kota Pahlawan Santri untuk mengetenahkan peran Santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia supaya tidak terjadi apa yang dalam buku kami ini disebut dengan diislamisasi sejarah jadi seolah-olah kalau di dalam sejarah perjuangan kemerdekaan publik Indonesia yang ditulis semasa waktu baru itu itu peran peran umat islam khususnya Santri ya ini mulai diteljauhkan dengan bahasa-bahasa yang ya sudah hilang termasuk akhirnya pada cerita-cerita sejarah tentang keistilah 10 November kan hilang itu fragment resolusi jihad fragment fakta jihad tidak ada nah syukurlah sejak 5 tahun yang lalu dan kemudian ditidak lanjutin dengan juga aspirasi dari kita dan juga masyarakat pada umumnya hari ini cerita-cerita sejarah itu sudah dilengkapi sedikit demi sedikit termasuk setiap peringatan 10 November begini secara official pemerintah Surabaya ini sudah menampilkan satu cerita tentang peran ulama dan sakri laskar biskuloh laskar sabi ilah itu kalau dalam awai-awai sudah kelihatan itu sampai kemarin tahun yang lalu tak berani ketua PCNO sama pengurusnya melok laku kembang Tugu Palawan dan berukur di Kepale mulai dua tahun yang lalu dan tahun ini Bu Risma sendiri sebagai wakil kota memerankan peran langsung dalam drama di Tugu Palawan tentang resologi Cina dan selanjutnya hari ini perlu berkunjung ke museum Tugu Palawan di museum itu dulu gak ada cerita tentang resolusi Cina sekarang sudah ada fragment dan diurama yang bercerita tentang resolusi Cina Alhamdulillah itu sudah luar nah Bapak-Bapak sekalian saya terima kasih dari usulnya Pak Yai Kamza tadi itu tadi saya perkenalkan itu lois MBC yang itu Nayungan Dayungan Dayungan yang betul Dayungan Dayungan Orang Jambanan Tempatnya Jambanan Nah mudah-mudahan mudah-mudahan satu saat akan berkembang penulisan-penulisan yang lebih bisa dibaca oleh segala umur kalau kritik dari buku ini mungkin terlalu berat kelasnya karena buku ini memang tuansa akadoliknya tinggi hasil riset dan ini kalau buku seperti ini rasimnya adalah pembinaan khusus biasanya para peteliti para berhasiswa berkasi sejarah dan lain-lain memang kalau untuk umum rasanya perlu disederhanakan lagi dan lagi bahasanya mungkin perlu dikasih gambar-gambar juga mungkin mungkin ini sekaligus ada teman-teman mengarif di ujung sana monggol ini ditindaklanjuti dalam bentuk yang lebih bisa kompensi dulu dengan pembaca pada segmen pelajar apakah dibentuk komik kan boleh begitu ya pada sektor-sektor kreatif anak-anak yang penuh ansol mungkin bisa menubahnya atau kreasinya dalam bentuk animasi dari cerita-cerita yang ada itu akan sangat bagus maksud lalu dari yang tidak dengar tadi saya tidak karena ini saya WA ini dari timur yang tentangnya tidak jelas saya selalu WA satu tentang mengapa di dalam penulisan ini sistematika awalnya tidak didangkui oleh keberadaan sekter-sekter Islam seperti di masa pasif atau ada Syia dan seterusnya yang kedua menghadapi resistensi kaum kulitan yang ingin membalikan Islam dari sumbernya yang keharap itu bagaimana Islam Nusantara ini kemudian yang ketiga adalah Islam Nusantara ditulis dalam komoditi pulauan kejajah nah terus bagaimana sekarang dalam menghadapi zaman ini Al-Mu'asiro ini ditanyakan kalau ini konteksnya adalah kolonial kolonialisme Al-Mu'asiro yang dimana ini mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Eka dan Pak saya satu saja pertanyaan yang saya ingat dari Pak siapa tadi yang disini Pak dosang suli atau dari siapa tadi yang menanyakan kenapa ini kok Nusantara ya Pak ya begini itu tergantung yang menulis saja misalnya di Yayaan itu atau di Uit lebih sederhana jurnalnya itu menyukur dengan Indonesian Islam artinya yang di ketengahkan itu adalah karakter dari Indonesia kami lebih cocok menganggapnya sebagai Islam Nusantara karena Nusantara ini itu merupakan satu pesakuan sedaya tradisi eklekual dan secara apa secara kultur itu merupakan satu ekumen namanya kalau di dalam bahasa Inggris dulu ini namanya adalah Jawa gitu ya kalau kita kembalikan ke dulu Nusantara itu di dalam bahasa Arab ekumen ini disebut dengan gila dirjawi yang dimaksud Jawa bukanlah pulau Jawa tetapi satu kesakuan tradisi satu kesakuan bangsa dulu belum mengenal bangsa ya karena belum ada Indonesia pokoknya satu kesakuan kultural namanya Jawa orang Arab menyebut bilang diri diri Jawa atau Jawi sehingga ulama-ulama pada saat itu yang dikenal atau yang masuk di dalam percaturan intelektual internasional itu penisbatannya adalah kepada Aljawi Senawawi Aljawi padahal orang Banten secara suku ya Yusuf itu kadang disebut Makassari di Trahe tapi juga disebut Aljawi padahal dia di Sulawesi kalau orang-orang meskipun di Singapura atau Filipin tetap disebut Aljawi terima kalau kalau terkenai hal ini Pak Jangan bisa membuka satu buku khusus saya punya bukunya itu yang ditulis oleh Snow bumbu khususus bumbu khususus bumbu khususus pernah masuk ke Mekah selama kurang lebih enam bulan memasukkan dirinya dengan nama Islam karena masuk ke Mekah itu tidak mungkin beridentitas muslim dia masuk melalui jaringan enerjain masuk ke sana dan ingin menamati bagaimana seluruh orang Jawa yang di sana dan juga bagaimana mengenai transformasi ilmu pengetahuan dan solidari politik ulang-ulang Jawa di sana seperti yang diperhatikan oleh Mas Eka dalam pelajar dan haji jadi sepertiga dari buku itu bukunya berjudul Mekah M-E-C-C-A Mekah sepertinya dan sepertiga dari buku itu bercerita tentang Bilagul Jawa Mekah ceritanya yang cerita adalah Sob Program jadi sejak dulu itu memang ada satu ekumen namanya Jawa nah dalam istilah kita Jawa itu yang dimaksud adalah pus pantor itu yang terkiri dari sekarang menjadi Indonesia Brunei Malik Filipin termasuk Singapura Singapura dan inilah namanya Jawa Teman Taibat Selatan saya kira itu Pak alasannya mengapa kemungkinan termasuk buktama itu topiknya adalah Islam dan ini satu kesatuan kemudian tersebut salam Alim untuk amat tersebut kemudian kemudian terkait apa tadi sistematika penulisan kita kita memang menggunakan metode histori berarti artinya penulisan sejarah dengan topik khusus topik khusus ini berhubungan dengan bagaimana Islam Nusantara itu berberindahan antara adaptasinya sekaligus resistensinya dengan kurunia sehingga kami tidak memasukkan terkait firkoh-firkoh terkait aliran-aliran shihah murji al-muwari dan sebagainya apalagi kemudian bagaimana Islam Nusantara menghadapi wahagi buddha Islam itu juga kita tidak masuk dalam wilayah itu karena memang pada buku ini kita fokuskan pada bagaimana dialektika antara Islam dan buddha lokal antara Islam dan tradisi serta bagaimana respon ulama-ulama menghadapi kologismu dengan beberapa strategi dan cara-cara tersebut kemudian terkait yang kemana sejarah kuan atau sejarawan kalau kita cek di kautin sejarawan tidak ada hanya seperti itu kemudian dan memang Jawa ini menarik karena di dalam kultur akademik dan tradisi penguat Islam pada saat itu itu yang terkenal memang di Lado Jawa Askabul Jawiyah itu di Mekah di Mesir juga ada yang menyeri wak Jawa itu juga merupakan satu indikasi bahwa memang komunitas Jawa itu tidak seperti saat ini artinya bukan Jawa tapi Nusantara ini diklaim sebagai komunitas Jawa dengan bahasa Melayu bukan bahasa Jawa seperti ini maka juga bukunya Makhlin Manbunusen dikatakan pernah pada abad ke 17 18 bahkan bahasa Melayu ini menjadi bahasa kedua selama bahasa Atta di Ijaz pada saat itu itu menjadi bahasa kedua bahasa pengantar kedua sehingga ulam-ulamat kita Syaik Mahfud kemudian Syaik Tawani Al-Bantan itu bisa kemudian menjadi berburu penting di saat kemudian terakhir memang kita menggunakan istilah Islam Nusantara ini bukan tanpa alasan walaupun misalnya otaklah Gus Yahya mengatakan Islam Nusantara nggak usah didefinisikan nggak usah diartikan biarkan dia mengalir dan sebagainya kalau diartikan malah berbangebel seperti Gus Yahya kalau mengatakan sehingga pada waktu itu ya hanya sebagai tema pertama bukan sebagai satu definisi khusus sehingga beliau mengatakan seperti itu tapi kita memang ingin penegas sekali bahwa bahwasannya Islam Nusantara itu sudah ada tapi sebagai satu ekspresi bagaimana kita berislam bagaimana umat atau orang-orang Indonesia orang-orang Nusantara itu mampu mendialogkan antara keislaman kebudayaan dan lagi-lagi keindonesiaan sehingga disini juga kita ingin menyampaikan pesan khusus bahwasannya kita sebagai santri sebagai komunitas Islam Nusantara itu ingin agar kita itu tidak hanya menjadi kokolog agama yang baik tapi juga menjadi warga negara yang tak karena di beberapa negara di tengah itu pokoknya memilih islam walaupun itu bertempur dengan saudaranya sendiri sama-sama mengagumkan kalimat syarat sama-sama memilihkan takdir tapi saling bom saling buruk dan sebagainya karena yang mereka pentingkan adalah pendidikan karena mereka yang pentingkan adalah saya harus menjadi muslim yang kita atapi tidak berbanding terus menjadi warga negara yang baik sehingga disini kita sampaikan spirit dan pesan seperti itu bahwasannya Islam adalah Islam yang mempergayakan antara keislaman kebudayaan dan juga keinginan terima kasih baik saya seingatnya tadi yang saya tahu yang tadi yang sepanjang yang saya pahami pertama istilah Indonesia kemudian istilah Nusantara kemudian istilah Jawa harus dipahami bahwa Indonesia itu seperti istilah itu baru akhir tahun 1928 ketika Sumpah Buda Jawa tetapi kemudian itu menjadi penyata sebelum itu literatur-literatur kita menggunakan Jawa ada Jawa yang dimaksud adalah Jawa yang dimaksud itu termasuk manusia termasuk Perlunan Singapur sebetulnya belum ada manusianya waktu itu kan baru Singapur tetapi sekarang berikutnya dimasukkan Jawa juga Tahiran Selatan jadi kalau ini mengacu sejarah mencapai maka wilayah ini adalah wilayah di bawah dulu itu kekuasaan itu bukan berarti di bahasa langsung di bawah dominasi Majapahari nah ini nanti ketika merekonstruksi nasionalisme ketika nasionalisme ini menjadi hidup untuk menjadi negara maka ini sebenarnya diusahakan itu itu diusahakan oleh Arab diusahakan oleh Nusantara kita ini mau bersatu tetapi yang berhasil karena hukum internasional di abad 20 negara itu dibentuk atau nation state itu dibentuk sesuai dengan siapa yang menjajah ini yang harus diperhatikan jadi karena Indonesia ini dijajah oleh jepang sebentar terus belajar mau masuk lagi karena menganggap itu hukum 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 internasional nah itu maka kita ini menjadi satu kawasan bekas jajah landa itu adalah komunitas Indonesia maka Indonesia dibatasi itu bekas jajah landa tidak termasuk timur-timur makanya timur-timur kalah karena kalah karena hukum internasional tidak mengakui timur-timur itu bagian dari Indonesia itu hukum internasional nah itulah kemudian yang menjadi istilah Indonesia nah jadi Indonesia ini istilah yang kemudian sekarang menjadi populer bahkan jajah Mas Adi itu dia pernah pidato dalam pahawahi jajah Mas Adi pahawahi biasanya kalau pidato kan di pahastrak berbaik kita paham itu dia pidato dalam masyarak zaman ini 200 saat itu kita ini satu bangsa jawa itu bangsa jawa tapi maksudnya masih-masih maksa jawa termasuk ruka termasuk itu kita ingin begitu tapi karena hukum internasional itu tidak memimpinkan itu maka malah yukerok dulu lagi yukerok dulu jadi sesuai dengan hukum internasional yang Malaysia jadi nasionalisme bagi Indonesia bagi Nusantara ini berkat nasionalisme bagi Arab kenapa mengapa andaikan kita ini berjaga belanja walaupun kita dijaga satu sisi memang kita gak enak tapi di sisi lain ada berkannya berkannya kita berusaha andaikan tidak ada berjaga kita ini kira-kira karena itu gak bisa di Batten Onorojo di Surabaya ada raja di NTB ada raja di Sulawesi ada raja andaikan tidak ada itu kita bodoh sebab itu kan kira-kira karena ini hukum kita raja dulu itu yang miter lagi adalah Adini Jogja itu Jogja itu yang seorang negara itu berhak untuk menjadi negara sendiri tetapi segera menyatukan bersatu dengan Indonesia itu cara-cara yang Solo itu pro-nodo yang kalah kan jadi orang ini kalau dalam politik istilahnya kalau peran untuk seorang apa tapi ini karena aku 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 dalam organisasi juga lagi kalau bertahun mukhamar konferensi itu pojok sampai kalah leh kalau aku aku gitu baru aman kalau kalau aku penang itu aman aman ya kapan ini itu itu catatan catatan saya tentang itu kemudian yang kedua ada kita harus menyadari bahwa kita ini membentuk nisen dalam pengerjakan Indonesia kan berupa konsep konsep nusantara sama konsep Indonesia atau konsep Jawa kesekatan beda nusantara termasuk berukur ngeju semua itu tetapi kalau istri sama santara kalau substansinya kan keminin dan itu bisa dikerima oleh luna yang bisa dikerima saya punya teman banyak di luna yang buka punya teman di Thailand Selatan karena jaringan jaringan ketolak unil itu lah sama-sama di Altajad sama-sama di Sudang saya di Thailand maka tetap komunikasi mereka itu sedang tingin andaikan boleh andaikan boleh orang Thailand Selatan itu akan menyatu dengan itu yang mereka suarakan mereka bisa punya namanya BRN Barisan Nasional Barisan Nasional itu yang berontak kalau mereka bisa sana tapi anda tidak bisa begitu itu problem sana dan bahasanya kan diuklimatikan oleh kemerintah usaha bahasa Melayu maksudnya hanya sekarang masih orang sana mengatakan guru jauhi bahasa jauhi guru jauhi gitu bahasa lain saya sebagai peser dari 70 ketika saya berkumpul sama mereka itu apa namanya sering lah kita komunikasi dengan mereka mereka itu kini idolanya siapa suka Allah di rumahnya itu di bawah pemerintah di sini kan mereka itu pingin dengan Indonesia karena itu bahkan aku tidak tapi karena kebicaraan nasional mereka mau kenal itu masalah Indonesia kalau itu 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 yang penting bisa jadi konsep Indonesia itu sesuai dengan warisan Loto. Kemudian kita meneruskan menjadi Merdeka ini. Batas masa teritorialnya itu. Tidak boleh, itu sudah warisannya seperti itu. Sedangkan Santara bisa dibuatkan sekarang, tapi dalam konteks benar-benar. Jadi kita ini seruput dengan Malaysia, seruput dengan Dunai Darussalam, seruput dengan Nah, kalau benar-benar hidup salam itu kalau mau pergi ke sana, diselesaikan. Setahun bulan ya, harus kalian berkaitan seluruh. Betul itu. Jadi, begitu. Karena Santara itu, saya tidak punya warhankan. Iya, dia diwarhankan dalam negara. Nah, itu kan sama. Jadi dalam konteks budaya, Nusantara sampai sama. Tapi dalam konteks negara, itu tetap Indonesia. Itu kalau mau diperjelas. Yang terakhir, barangkali yang terkait dengan bagaimana kita ke depan. Kalau ini kontennya biasa kolonial, itu sekarang mungkin setelah mission state menjadi negara bangsa ini. Kita ini harus kita ingat bahwa kita menjadi mission state menjadi negara bangsa intisimal. Masih berumur 45 tahun ke sekarang berapa tahun? 75 tahun. 75 tahun. Ya, kemarin. 75 tahun. 75 tahun itu kita menyatu antara hiduruh Islam dan hiduruh nasionalis. Ini perkembangan terbaru. Itu bahan-bahannya. Bahannya kapan? Kalau saya membaca sebelum utama Sipu Bondo atau sebelum munas Sipu Bondo atau apa-apa. Kita itu masih terbelah dua kelompok Islam, kelompok nasionalis itu. Nah, itu. Itu yang terbelah. Bahkan sebuah tesis, eh ya, presentasi ditulis oleh Henry Fortuna Atwar, itu dari Oxford. Tesis, eh ya, presentasi ditulis lain. Artinya apa? Perjuangan mulai dari merdekaan sampai tahun 80-80 tahun ini, itu ideologi, pertarungan ideologis ini belum berat. Baik dalam kehidupan sosial atau dalam kehidupan mulai. Itu yang perlu dikisahkan. Bahkan Fahri Ali itu mengatakan ketika Ibu menerima asas kriminal, itu sebetulnya dalam bahasa lain, perjuangan Islam itu ambil maksat bergerak untuk menyerah kegelangan nasional. Kemudian Ebu. Kemudian Ebu menyatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah untuk final perjuangan Islam itu. Itu yang paling bekas yang diperluarkan oleh Ebu. Jadi Ebu sekarang tidak berjuang untuk formalisasi Islam. Tapi Ebu ya, tapi yang diperjuangkan bagaimana Islam itu menjadi substansi semua hukum di negara ini. Jadi substansinya, kalau formalisasi membuat, tapi formalisasi yang bisa diterima oleh orang-orang boleh. Misalnya para bakal, sekarang sudah ada. Oh, KHI. Kocok Bantra, KHI itu bukan keputusan BPN. Bukan undang-undang, tapi itu IPRES. Instruksi Presiden yang dibawa itu dalam kata hukum dari Indonesia. Bisa kampulasi hukum Islam itu. Sebab kalau itu dimasukkan ke DPR, kita dalam partai politik. Di DPR, kita kalah kita. Mesti dikira itu akan mengembangkan lagi pihak DPR. Nah, jadi ini strategi. Kembali lagi, strategi umat Islam untuk mengisi Islam di Indonesia yang berdeka ini adalah perjuangan substansi. bukan perbuatan formalis. Tetapi kita juga tidak, tidak apa namanya, tidak menutup mata bahwa ada prokok-prokok yang masih mau berdua secara formalis dengan apa yang sungguh manjari. Tapi itu, ya sebagai wajahnya tidak apa-apa. Silahkan menonton nanti. Jadi, dari pemerintah ini juga ya. Saya kira. Saya kira itu ke depan. Ketika jaman kelamian seperti itu, pengembangan sekarang. Bahwa kalau ini kita tidak perkuat, kita akan menjadi negara kata. Kalau Pancasila ini juga kita perkuat, kita ini akan menjadi negara kata. Seperti mana? Seperti Biblia. Seperti Syria. Ulang-ulangnya pulangnya. Jaman yang banyak hal-hal di negara. Nah gagal Pak. Banyak masuk masyarakat di sana. Tapi apa perang kelamat terhadap kehidupan negara di sana? Jadi kita ini, kan saya kadang-kadang tak teka saya kok lihat. Orang di bumi. Di Mesir. Di Perluan Mesir, ketika presiden mengandungi. Satu hari. Yang di bumi terlebih dari dua orang di negara masjid. Apa kita seperti itu? Jadi kita harus kembali kepada kesatuan orang nasionalis sama orang Islam. Apa itu membuat negara ini? Dan kita sudah lah benturan-benturan yang bersifat berdara itu kita akli. Berbeda kok. Tapi berdara itu jangan. Kita ulangi kembali. Jangan. Jangan adakan posisi di OKR ini. Itu yang harus. Saya ketemosi. Karena saya tahu sendiri. Bagaimana orang-orang di basisnya. Karena pertarungan-pertarungan sebetulnya. Yang bisa dikomunikasikan. Jadi biasa tidak ada negara. Negara itu juga. Masuk bukti masuk ke sini. Kita jatuhkan. Itu yang harus kita lakukan untuk Indonesia. Kita harus memperkuat negara ini. Memperkuat dasar negara ini. Dan kita perbaiki. Dan saya kira yang berjasa ini adalah nantar keinginan. Saya kira yang saya sukai dengan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Terima kasih. Tahun lalu saya ke India. Saya melihat. Kejaan. Gini. Yurdebi. Masuknya. Atau. Yang selain dunia. kita habiskan, khusus di India. Itu dulu kan imperium di islamu. Bugol. Sampai termasuk punya apa apa namanya yang putih. Peninggalan-peninggalan, dan semahal itu peninggalan dari islam. Masjid-masjid besar, tapi hari ini, itu lalu umat islam atau islam disana menjadi pesakitan. Menjadi pesakitan. Di pinggir dan lain sebagainya. Oleh komunitas atau penguasa yang secara politik itu menguasai India. Jadi demikianlah ketika islam itu besar dengan pendekatan kekuasaan. Saat kekuasaan hilang, maka menjadi pesakitan. Di Spanyol tidak terjadi dunia. Ya, Spanyol tidak. Tapi di Indonesia, Islam besar dengan pendekatan kultural. Jadi memang bisa saja islam besar dengan pendekatan politik. misalnya menguasai pos-pos penting di dalam kekuasaan politik. Tetapi harus diimbangi oleh kekuatan yang mencengkeran di dalam kehidupan sosial berbudaya. dan itu dicontohkan oleh pembawaan Islam. Dan di sini, menurut saya, peran daripada kekuasaan besar yang memiliki masa terbesar di Indonesia dan berdua-dua ulama ini sangat diperlukan untuk kelangsungan dan kejayaan Islam dan kaum muslim. Semuanya yang diisi kesalahan ini di dalam konteks kehidupan majmuk, negara kesatuan berdua di Indonesia. Terima kasih. Sekali lagi, kita beri yuk-yuk bersama-sama. Saya hanya bisa menyimpulkan dengan bahasa yang muda kita ingat ya. Bahwa buku ini ditulis termasuk NPO ini khidmat untuk NKRI untuk memperjuangkan Islam Substantif. Bahasanya PRDG Manko Jawa Zahid. Tapi tidak penting memperjuangkan Islam formalis. Bahasanya yang saya sakin, kita sholat bisa tetap pakai padek, tidak harus malu. Dikatakan nggak pislah betulan. Kalau hanya dengan pakai jubah. Lebih baik sholat pakai padek daripada demo pakai jubah. Itulah Islam Musan Arah. Jadi, kita... Wah, biasa. Wah, biasa itu. Terus kemudian bahasanya Ibi, Dr. Ki Haji Mumpit Juri, Islam besar. Jangan lewat kekuasaan. Atau jangan bangga Islam besar karena kekuasaan. Karena begitu kekuasaan hilang, maka Islam juga akan beruntung. Oleh karena itu, hari kita bangga Islam lewat kultur kita. Secara kultural. Dan itulah. Tepat kiranya kalau MO membawa nama Islam Nusantara. Mungkin itu yang menjadi tema besar kita. Bagaimana ideologi Islam Nusantara ini tetap kita camkan, kita bumikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi, kami ucap pertinasi kepada kejuan ketiga darah sumber. Dan tak lupa, kami menyampaikan sebelum kita tetap kepada seluruh masyarakat, para pihak-pihak Ustadz yang ada di wilayah masing-masing, seluruh MWC Sekolah Surabaya, Matur Sun, sekali. Terima kasih atas kebersamaannya, walaupun sudah benar untuk tepat selesai. Terima kasih mudah-mudahan menjadi amal sore, dan menjadi penyebab dimudahkannya. Oleh Allah segala kajar kita. Amin. Amin, Allah. Dan alamin. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan wal Asri tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Walah asri innan li'insan Bismillahirrahmanirrahim. Benda Kota Surabaya waktu kami hadurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.